Kita ke informasi pertama, Pemirsa Pemberatasan Korupsi hari ini kembali memeriksa Haris Hasanuddin sebagai tersangka suapsalasi jabatan di Kementerian Agama. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Anggit Hermawati dan Juru Kamera Rangga Samudera dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat siang, Anggit. Apa yang ingin digali oleh KPK dari Haris Hasanuddin? Selamat siang, Yasi. Dan juga Pemirsa benar sekali bahwa penyidik KPK pada hari ini kembali memanggil tersangka Haris Hasanuddin yang merupakan mantan kakanwil kemenak Provinsi Jawa Timur, di mana ia dipanggil terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Dan berdasarkan pemantauan kami pada pagi hari ini, tadi Haris Hasanuddin tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Ia masuk Gedung KPK menggunakan rompi orange dan datang seorang diri. Namun sayangnya kami belum mendapatkan klarifikasi ataupun statement resmi dari pihak KPK terkait pemanggilan hari ini. Dan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin ini diduga telah menerima sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah dari Haris Hasanuddin. Penerimaan uang ini diduga sebagai tanda terima kasih Haris Hasanuddin karena telah menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur. Dan untuk tersangka lainnya ya siang juga ditetapkan bersama-sama dengan mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi yaitu Kepala Kantor Kemenak Gresik Muhammad Muafak Wirahadi. Kami masih melakukan pemantauan apakah ia juga bersama-sama dengan Haris Hasanuddin untuk hari ini dipanggil oleh pihak penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Dan sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama ini. Yang pertama adalah Roma Hurmuzi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Selain itu juga ada Kepala Kantor Kemenak Gresik Muhammad Muafak Wirahadi dan Kakan Wil Kemenak Jawa Timur Haris Hasanuddin. Ya si. Ya, Anggit. Kemudian apakah ada rencana KPK memanggil saksi lain dalam kasus ini? Ya, baik ya sih terkait pemeriksaan saksi lainnya. Ini kami mendapatkan informasi bahwa KPK masih membuka peluang untuk kembali memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama untuk tersangka mantan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi. Di mana sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini juga telah memenuhi pemanggilan penyidik KPK dua hari yang lalu atau pada tanggal 8 Mei 2019. Dan pada pemanggilan tersebut informasinya penyidik KPK ini mencecar pertanyaan terkait penemuan uang sejumlah 180 juta rupiah dan juga pecahan sebesar 30 ribu USD di laci kantor milik Menteri Agama tersebut. Dan KPK menemukan uang tersebut pada saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama. Dan usai pemeriksaan tersebut informasinya sebuah fakta ini terungkap ke publik di mana Menteri Lukman Hakim Saifuddin mengaku bahwa ia menerima sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Dan belakangan diketahui uang tersebut diberikan Haris sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena ia telah bisa menduduki jabatan sebagai Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Dan kami mendapatkan informasi dari pihak KPK di mana juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan bahwa seharusnya Menteri Lukman Hakim Saifuddin ini melaporkan terkait dugaan gratifikasi tersebut sebelum 30 hari setelah uang tersebut diterima dari tangan Haris. Dan hal tersebut tentunya tertuang dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman pelaporan dan juga penetapan status gratifikasi. Namun yang dilakukan Lukman adalah pelaporan tersebut dilakukan kepada pihak KPK setelah 30 hari uang tersebut diterima dari tangan Haris. Dan Febri sendiri enggan berspekulasi maksud kami terkait pelaporan gratifikasi 10 juta tersebut apakah akan diterima oleh Direkturat Gratifikasi KPK ataukah dilakukan penolakan.